Intro Warga desa Yosowi Langun, Kecamatan Manjar, Kabupaten Gresik, panen jenis tanaman empon-empon yang dipercaya bisa mencegah virus corona atau COVID-19. Dipanennya tanaman yang sudah ditanam sejak 2 tahun lalu ini lantaran tumbuhan ini jenis empon-empon yang mulai sulit dicari dan harganya merangkak naik. Beginilah suasana panen tanaman empon-empon yang dipercaya dapat mencegah virus corona atau COVID-19 serta meningkatkan daya tahan tubuh. Bertempat di desa Yosowi Langun, Kecamatan Manjar, Kabupaten Gresik. Warga bersama-sama pihak desa dan puskesmas memanen tanaman empon-empon yang ditanam warga secara swadaya pada lahan milik desa yang diberi nama Rumah Toga Bercahaya seluas 20x50 meter sejak 2 tahun yang lalu. Diawali dengan doa bersama, warga yang sudah menyiapkan perlengkapan memanen langsung memilih tanaman empon-empon yang siap dipanen. Beberapa jenis tanaman empon-empon yang bisa dipanen antara lain temulawat, jahe, jahe merah, kunyit, serai, dan berbagai jenis tanaman obat lainnya. Kepala desa Yosowi Langun Iryana Yudianingsi mengatakan, panen raya ini dilakukan untuk mengambil manfaat dari berbagai macam jenis tanaman empon-empon yang berfungsi menjaga kebelan tubuh serta dipercaya dapat mencegah virus corona COVID-19. Panen raya ini sebagai penanggulangan isu corona tentunya yang di mana tanaman empon-empon atau rempah-rempah sekarang harganya melonjak, kebetulan di sini memang sudah waktunya panen. Mas ini tadi masih sebagian saja, nah nanti kita tindak lanjuti untuk berpanen kembali. harapannya dengan adanya umat toga ini bisa membaikin atau bisa menyehatkan masyarakat di wilayah FD1, RW11 pada khususnya dan desa Yosowi Langun pada umumnya. Sementara itu, salah seorang warga desa Yosowi Langun mengatakan ada 90 jenis tanaman obat yang ada di tempat ini dan beberapa di antaranya termasuk jenis tanaman pon-pon yang dipercaya dapat mencegah virus corona. Selain itu, warga di desa Yosowi Langun juga menerapkan gaya hidup bersih, serta membiasakan cuci tangan setelah beraktifitas. Dan terbukti di setiap depan rumah warga ada tempat cuci tangan lengkap dengan sabun cair. Setelah antisipasi virus corona di warga, Alhamdulillah pola hidup sehat di sini, lingkungan bersih dan sehat. Virus corona juga bisa ditanggulangi dengan cuci tangan pakai sabun di mana di setiap rumah di sini juga sudah ada tempat cuci tangan di setiap rumah, terus ada rempah toga. Jadi insya Allah untuk RT1, RW11 ini siap menolak corona. Usai melakukan panen raya tanaman pon-pon, warga kemudian membersihkan bagian tanaman agar tanaman yang telah dipanen bisa dikonsumsi bersama-sama. Warga gresik dihimbau tak perlu cemas dan khawatir, karena hingga kini gresik bebas dari virus COVID-19 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang tersebut. Masyarakat diharapkan meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga, serta cuci tangan sebelum makan, agar terhindar dari virus corona. Terima kasih.